Intro Arema FC mendonasikan 13,5% dari hadiah yang didapat setelah menjuarai Piala Presiden 2024 kepada 135 korban tragedi Kanjuruhan Kami ingin mempersembahkan gelar juara ini kepada seluruh keluarga korban tragedi Kanjuruhan Doa dan dukungan mereka selalu menyertai kami dalam setiap pertandingan Ujar General Manager Arema FC, Yusrin Alfitriandi Agar tidak menjadi fitnah, maka masing-masing keluarga korban akan mendapatkan 5 juta rupiah Ungkap pria yang akrab di Sapa Inal tersebut Pemain muda berbakat Indonesia, Justin Hupner, tengah berada di ambang pintu sejarah Peluang untuk bergabung dengan salah satu klub paling bergensi di Swedia, IFK Norkoping, terbuka lebar Klub berjuluk Peki, ini memiliki rekam jejak yang luar biasa dan menawarkan pengalaman bermain yang tak ternilai bagi Justin IFK Norkoping bukanlah klub sembarangan Didirikan pada tahun 1897, klub ini telah menjadi bagian integral dari sepak bola Swedia selama lebih dari seabat Dengan 13 gelar juara Liga Swedia di lemari trofi, IFK Norkoping hanya kalah dari Malmo FF dan IFK Göteborg dalam hal jumlah gelar juara Bagi Justin Hupner, bergabung dengan IFK Norkoping adalah sebuah lompatan besar dalam kariernya Klub ini memiliki reputasi yang sangat baik dalam mengembangkan pemain muda Dengan bermain di lingkungan yang kompetitif seperti Liga Swedia Justin akan memiliki kesempatan untuk mengasah kemampuannya dan berkembang menjadi pemain yang lebih matang Jika berhasil bergabung dengan IFK Norkoping, Justin akan menjadi salah satu pemain Indonesia yang berkarir di salah satu Liga Top Eropa Ini akan menjadi inspirasi bagi para pemain muda Indonesia lainnya untuk terus berjuang meraih mimpi mereka Sebuah kabar mengembirakan mengguncang jagad sepak bola Indonesia Ketua Umum PSSI, Erik Thohir, baru-baru ini mengungkapkan potensi pertandingan persahabatan antara Timnas Indonesia dan Timnas Belanda Rencana ini muncul setelah pertemuannya dengan Duta Besar Kerajaan Belanda untuk Indonesia Kami juga menginfokan rencana kolaborasi antara PSSI dengan Asosiasi Sepak Bola Kerajaan Belanda KNVB, ungkap Erik Thohir Timnas Indonesia dan Timnas Belanda akan membuat program pertandingan persahabatan di semua usia, baik pria maupun wanita Pertandingan antara Indonesia dan Belanda bukanlah hal baru Pada tahun 2013, kedua tim pernah bertemu di Stadion Utama Gelora Bung Karno Meski kalah 0-3, pertandingan tersebut menjadi momen bersejarah bagi sepak bola Indonesia Berhadapan dengan bintang-bintang seperti Robin van Persie dan Arjen Robben adalah pengalaman yang tak terlupakan bagi para pemain Garuda Kini, dengan generasi pemain baru yang lebih berkualitas, Timnas Indonesia berpeluang untuk memberikan perlawanan yang lebih sengit Pertandingan ini tidak hanya akan menjadi ajang unjuk gigi bagi para pemain, tetapi juga menjadi momentum kebangkitan sepak bola Indonesia Kita tunggu saja kabar selanjutnya mengenai rencana pertandingan ini Semoga mimpi untuk melihat Timnas Indonesia berhadapan dengan Belanda kembali terwujud Ini akan menjadi momen bersejarah bagi sepak bola Indonesia dan akan menginspirasi generasi muda untuk terus berprestasi